Halo guys kembali lagi gua di sini Sandika kembali lagi di channel gua dan hari ini emang gua nggak bikin video-video gameplay lagi mungkin ada beberapa video gameplay tapi di game lain selain fine glory dan disini gua bikin video ya buat ngisi waktu luang juga lah ya ini mumpung ada waktu maksudnya karena emang hari ini berapa hari ini emang untung aja udah ada libur udah habis selesai aktivitas itu ada libur ada waktu disini gua gimana ya gua ada disuat di satu sisi gua itu seneng ada pelayar-pelayar baru di fine glory karena fine glory makin lama makin banyak yang main dan rame cuman di satu sisi juga ini di grup fine glory ini makin lama juga makin lama gimana ya makin tapi menurut gua orang-orang ini adalah orang-orang lama di fine glory menurut gua karena mereka cuman ingin ngebait gua juga pernah begini cuman ya udah dihapus nggak salah lupa gua langsung ke siduk ya di sini gua ada player yang katanya nih katanya dia baru pindahan dari game sebelah dan gua ya lihat sendiri ini ada screenshotnya dan ya ini orang ini nanya ini menurut gua orang ini bener-bener baru main karena dia bener-bener nanya ini orang ini niat dalam hati niat yang nanya itu banyak tapi kalau orang terlalu lama terlalu banyak nanya itu juga nggak bagus men lebih baik lu nyari sendirilah ya nyari gua sendiri apa lu nggak sungkan lu naik terus gitu loh gua sih sungkan lu cerah sih Oke disini ada pertanyaan ada 4 pertanyaan dan yang nomor satu apa yang harus dilakukan newbie seperti saya yang harus dilakukan adalah lu baca semua tutorial lu harus itu terutama ya lu sudah baca tutorial meskipun nggak lengkap terus kalau lu bisa lu buka di menu Akademi di Fanglory adakan menu Akademi di situ lu ada basic-basic sama item sama Hai gameplay lah ya di situ ada lu bisa baca di situ itu harus lu lakukan pertama kali Hai kecuali selain nanya-nanya seperti ini Hai nanya-nya seperti ini Sorry gua agak tipu karena emang gua juga masih kaku mohon dipak lumi Oke yang kedua Hero apa yang bagus apa Hero apa yang saat ini bagus digunakan setiap roll terutama carry emang sih dari dari beberapa update itu pasti beberapa season itu pasti ada Hero op lah ya Hero yang bagus yang gua lihat sekarang sih kebanyakan varia 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 ya gimana gitu bacanya itu hero baru yang op sekarang itu WP kau pernah solo ranked ketemu instalong itu gua ya mangel lah pasti mangel itu apa ya ngamuk males lah gitu mainnya akhirnya gua pick Hai jungle rem nggak nggak salah gua kalau solo males ngeroam kenapa ini juga kenapa nanti aja lah kapan-kapan gua bikin videonya kenapa kok katanya di sea itu sebenarnya banyak roham cuman waktu solo ranked itu langkah roham gua juga bingung tapi nanti gua bikin videonya akhirnya mungkin ya akhirnya saat ini bagus itu varia varia WP gua nggak tahu gameplaynya cuman waktu itu karena salah tension bow ya enggak tuh cembou terus breaking point tornado setelah gua itu pokoknya main tech speed itu carry loh ya terus ada lagi apa black feather flag black feather sekarang itu lumayan lu ya mainnya karena ada yang dibuff yaitu WP nya gua nggak tahu karena gua bukan carry tolong dikondisikan gua bikin video gua pengen jadi carry satu jam itu gua ngedas gua gila sendiri mainnya karena di HP gua itu agak susah mencet sana sini karena mungkin kurang terbiasa lah ya Hai terus carry roll ini di setiap roll ya di setiap roll di setiap roll kalau misalnya carry itu tadi yang gua tahu terus kalau jungle jungle sekarang itu kebanyakan alpha alpha terus rem begini saling counter ya kalau rem itu tergantung juga sih kalau ketemu Fox ya wassalam ketemu ringgo ya wassalam dan kalau jungle kebanyakan ya itu tadi sih tadi alpha kalau enggak apa ya tergantung counter lah kalau lu ngecounter ya udah yang bisa ngecounter lu itu yang bagus rom segi rom sekarang di update sekarang itu di bagian Ardan itu ada yang di nerf yaitu kalau lu Eko Eko bodoh amat gua macanya Eko disitu lu nggak bisa double gauntlet emang sih sekarang waktu gua main onslaut disitu tuh gua coba ada musuh pakai Ardan gauntlet terus ada baptis putih apa itu namanya lupa gua list tuh langsung kayak HP gua nyangkut gua kira like tapi emang disitu ngelag apalagi double gauntlet dan disini ya agak menyesal gua sebagai rom yang enggak becus juga itu gua akhirnya sekarang pindah apa ya pakai bisnisnya pakai Catherine gua kalau enggak pakai train ya Grace tuh yang bagus cek tadi yang gua bilang kayak train Grace Lorelei lumayan lah gua pernah pakai itu lumayan karena musuh mobilitynya kecil cuman kalau dia pakai skill itu kayak apa namanya yang posisinya antar berubah terus keadaan juga ikut berubah gitu lah maksudnya apa kayak lupa bahwa zone control ya waktu update lupa gua namanya kayak gitu karena dia bisa nge-slow musuh tapi bisa nge-speed alis juga terus bisa stun dalam arti ini gua baru tahu lho cara kombonya selain lu harus di atas skill2 nya lu bisa stun cepet lu bisa pakai skill2 nya buat nge-slow musuh terus lu tandain kira-kira dia jalan mana kan itu nge-slow-slow sanggindarinya kena stun udah gampang geng terus kalau gua waktu itu temen gua pakai Fox itu gua kasih nah disitu Lorelei Catherine Grace yang lumayan bisa gua lah ya kalau Lira sekarang Aduh buset dah ini entah kenapa Lira sekarang di nerf-nerf-nerf-nerf tapi sekarang gua juga nggak terlalu main Lira sih terus tugas carry apa ngebersihin krip atau bantu jungle di sini yang gua tahu yaitu rotasi dulu ya itu tadi yang harus lu tahu pasti adalah ya di itu di Academy yang divine glory yang dalam itu pernah baca ada kok di sini lu tugas carry apa ngebersihin krip atau bantu jungle tugas carry adalah yang gua tahu hehehe adalah yang pasti mengangkat tim karena tugasnya sebagai carry lah ya mengangkat tim dalam arti lu bisa kecil itu bisa nge-kill ya lu bisa maksudnya bisa lebih ngelebihin musuh dalam arti lu bisa bikin tim kita lebih dari musuh gitu aja terus ya krip bersihin krip dalam arti lu farming bukan bersihin doang kalau bersihin doang gua juga bisa sebagai roamer gua bisa habisin krip lu bisa ngabisin Minion lu tapi carry disini itu sebagai tambang kayak tambang selain jungle dan disini kiri itu farming bukan ngabisin doang dalam arti farming lebih salah shit gitu aja dah klasit bukan berarti lu cuman fokus kelasit cuman posisi juga lu harus tahu terus ban atau bantu jungle kalau rotasi ini gua mainnya es gua sebagai ruang gua ketengah jungle dulu buat lihat itu musuh mau nge-invade apa enggak atau gua nahan len dulu terus yang kiri sama len itu nge-jungle dulu waktu waktu early game atau apa baru keluar krip tuh lah ya menit ke-30 eh detik ke-35 itu baru keluar krip itu dihabisin dulu sampai yang dari pojok deket base sampai ketengah jungle kalau bisa sambil nge-invade juga biasanya gua sama jungle gua lah ya kalau kerennya pasti nanti langsung naik farming dulu di jungle kerennya sama jungle farming dulu karena untuk leveling card daripada di lain itu susah levelingnya menurut gua keri itu jadi kadang ada yang musuh keri itu langsung ke lain yang keri gua masih di jungle keri gua dari jungle naik ke lain itu langsung level 2 dan dia masih level 1 akhirnya dia kalah level di early lah ya kalau delete enggak tahu lagi ya selesai sampai nomor tiga terus Apakah kita bisa set item sebelum bermain an masih bingung sama item-item terima kasih tadi di sini juga di akademi juga dijelasin tentang item-item dan ini yang ditanyakan adalah bisakah set item set item memang nggak bisa lalu harus baca-baca kalau lo nggak paham kan ada bahasa Indonesia kalau nggak paham lagi ini baru mentok gitulah emasinya baru mentok terus lu baru tanya ke grup atau ke YouTube lah juga ada mungkin gua bakal tes juga tapi kayaknya udah banyak lah ya yang udah jelasin tempat pertanyaan seperti ini ini bagus dalam arti bagus ya untuk beberapa saat doa nanti lama-lama juga bakal banyak yang bosen karena banyak lihat dan ini kan banyak yang komen pastikan ke up atau lu kurang keliling mereka kalau lu buka grup itu lu lihat dia dululah jangan lu langsung ngegas gitu nyanya nanya ini nanya itu menang sekarang banyak nanya itu 5v5 kapan rilisnya 5v5 jadi nggak ya gede-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge lumayan heroes evolved aja men disitu udah 7v7 udah gitu aja gimana lu nanya pengguna kayak gitu itu lu tahu nggak sih kalau misalnya itu smartphone ada internet ada Google ada YouTube ada situs aslinya bisa langsung email juga sekalian ke super reveal kalian juga nggak dijawab menurut gua karena pelayan itu udah jelas-jelas ada di webnya atau defense pegs karena juga banyak kan fanspeg-fanglory apalagi ada fanspeg-fanglory Indonesia dan itu pakai fans Indonesia dan lu masih nanya-nya-nya gua gua gedek lihat gituan udah kayak ketemu alai rimwp di wordifu kayak gitu oke thanks for watching guys ini udah lama sama banget ya gua ngebacot udah sampai sumpah hari ini gua bikin video gameplay karena menurut gua kalian udah juga pada bosen aja gameplay 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 tuh lihat update selanjutnya lu bisa mampir ke Facebook gua yaitu namanya san spasi dika atau ke Instagram san underscore dika underscore di Twitter gua jarang on jadi nggak usah di-follow yang bener nggak nggak gua jarang on aja thanks for watching tak lupa subscribe and good bye ya dan ya 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 ya